Seorang wasit pertandingan mengungkapkan perbedaan utama antara menghadapi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di lapangan. Messi dan Ronaldo adalah dua pemain terhebat di generasi mereka, dan secara teratur berhadapan di lapangan dalam pertarungan El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid. Mengingat Ronaldo sekarang bermain untuk tim Liga Arab Saudi Al-Nasr, dan Messi untuk klub MLS Inter Miami, interaksi mereka kini jauh lebih jarang. Namun, Ronaldo dan Messi mungkin akan berhadapan untuk terakhir kalinya sebagai pesepak bola profesional pada Februari 2024. Kedua pemain itu rencananya akan saling berhadapan di Piala Superiak. Terlepas dari rekor luar biasa di lapangan dan perolehan trofi mereka, perbandingan antara keduanya selalu menimbulkan polarisasi. Dalam dunia media sosial, perdebatan Messi versus Ronaldo tak jarang berakhir dengan keduanya sebagai jawaban akhir. Sebagaimana kita ketahui, dua superstar itu juga memiliki gaya permainan yang kontras di lapangan. Ronaldo sang pencetak gol yang kuat dan sosok predator, sedangkan Messi sang ahli teknis yang mampu membelah dan menggiring bola melewati seluruh barisan pertahanan. Namun, kira-kira perbedaan apa yang dimiliki Ronaldo dan Messi ketika berhadapan dengan ofisial pertandingan? Wasid asal Honduras Saeed Martinez yang pernah memimpin kedua pemain tersebut mengungkapkan semuanya. Mereka adalah dua kepribadian yang sangat berbeda, tapi keduanya adalah pemain hebat, ujar Saeed Martinez sebagaimana dikutip superbowl.id dari Sportbible. Saya pikir tidak ada yang menonjol dibandingkan yang lain. Messi sedikit lebih tenang, dia adalah pemain yang memainkan bola dan memikirkan permainannya lebih dari apapun. Cristiano Ronaldo sedikit lebih demonstratif tanpa menunjukkan rasa tidak hormat. Tetapi menjadi wasid adalah hak istimewa yang ingin dimiliki siapapun. Melihat mereka berdua mencetak gol tendangan bebas adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Dengan Messi, kami berjabat tangan sebelum pertandingan. Saya menyebutnya dan dia berterima kasih kepada saya. Di akhir pertandingan, saya juga ingat ketika semua orang meneriakan namanya, dia menjabat tangan saya, saya akan selalu mengingatnya. Dengan Cristiano, anekdot saya adalah dia mengeluh kepada saya, mengkonfrontasi saya, karena saya menganulir dua golnya. Dia bahkan tidak mempercayai VAR. Sebelum babak kedua dimulai, saya meneleponnya dan memberitahu dia bahwa saya tidak suka cara dia mendatangi saya. Dia mengakui dia salah, dan setuju dengan saya. Kemudian, dia fokus bermain dan mencetak gol fenomenal dari tendangan bebas yang membantu kemenangan timnya. Itulah pembahasan tentang Messi dan Cristiano Ronaldo. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.